tes 13 tes tes oke halo guys balik lagi di channel gua hari ini hari ini gua bakal ngelanjutin lagi nonton anime yang berjudul summertime render episode ke-10 gitu ya jadi di sore sebelumnya itu kita akhirnya mengetahui flashback daripada usio itu kan dimana usio ini jadi dia itu apa tuh sama ternyata dibunuh sama bayangannya sih tetap usia itu ada dua jadi ada usia bayangan sama usia asli itu udah kerjasama dari awal ternyata dan itu sebenarnya yang menjadi penyebab tapi yang kok bingung adalah gimana ini satu yang belum terjawab di episode sebelumnya ya gimana apa tuh namanya sebaik siapa yang ngirimin pesan-pesan kepada si Hizuru ya Hizuru Hizuru di sana gitu Nagumo sensei gitu maksudnya siapa yang ngirim pesan-pesan itu ke Hizuru gitu loh itu masih bingung itu itu jasih MC SC MC si siapa namanya usio tapi gimana caranya itu masih belum jelas gitu lho nah disini apa tuh namanya yang jelas disini sudah apa namanya sudah terlihat bahwa apa tuh namanya usia itu ternyata dari masa lalu tetap mereka berarti udah kerjasama bayangan sama aslinya dan ternyata kira berusaha untuk melindungi sih siapa tuh namanya shiori chan gitu kan ternyata tetap banyak kebunuh gitu jadi masih lalu yang nggak bisa berubah gitu dan ini apa tuh kemarin tuh ada sedikit apa ya gangguan ternyata isinya kayak kok tiba-tiba ada yang rambut putih tuh yang kata emak kayak emak daripada bayangan dari para bayangan itu kayaknya nih ketat adalah kayak gitu gitu kan saya kayak apa tuh namanya kayak ada something deh sama matanya sih siapa termenya eh siapa sih namaik sinpe gitu soalnya cukup bingung juga kenapa si yang rambut putih itu tuh cewek yang rambut putih itu emak daripada para bayangan itu itu tuh nyari sinpe gitu maksud gua apakah dia bilang jangan main-main sama waktu atau kegiatan gua gua lupa dokter kemarin ngomong apa tapi jelas kemarin kemudian kemunculan daripada emak bayangan itu ya pokoknya kemarin itu memperjelas sebab kejadian sebenarnya itu kayak apa di masa lalu gitu kan kejadian apa tuh namanya terbunuhnya usia itu kayak gimana dan sekarang usia bayangan akhirnya ingat karena tadi dia lupa ingatan karena waktu itu kayak lagi sekarat jadi bener-bener lagi-lagi sekarat banget bayangannya dan abis dikalahin sama usia tuh shiori bayangan kan tapi sekarang shiori bayangan sama siapa tuh namanya Mio bayangan sudah mati semua jadi kamu gua Mas udah sejauhnya masih aman sih seharusnya ya dan apalagi dengan fakta kali ini progres terbesar lah maksud gua ketika sebelum-sebelumnya si sinpe berjalan sendirian gitu kan sampai akhirnya masuk ke festival nah ini tuh salah satu progres terbesar karena dia akhirnya berinteraksi dengan siapa tuh namanya Nagomu Sensei sekiranya ketemu usia usia bayangan juga dan ternyata usia bayangan masih punya kekuatan itu juga kekuatan untuk bisa kembali ke masalah itu juga gimana caranya itu juga masih bingung usia ikan sempet sempet yang gue bilang sebelumnya bayangannya usia itu apa tuh namanya apakah dia itu bayangan spesial karena udah jelas banget kayaknya itu bayang spesial apakah bayang itu masuk dari awal bayangan dan akhirnya dia mengkopi tubuh orang atau kayak bayangan bisa melahirkan bayangan lain kayak shiori atau kayak Mio gitu loh maksud gue itu masih belum terjawab apa bedanya bayangan spesial jelas untuk bisa melahirkan bayangan lain gitu kan bayangan-bayangan yang lebih apa ya yang spesial lainnya kayak gitulah nah si usia bayangan spesial atau enggak dan yang gue bingung adalah kenapa si bayangan usia ini bisa kembali ke masa lalu gitu loh bahkan si bayangannya si usia ini bahkan apa tuh namanya ingat kekuatan itu apakah gara-gara dia pasti ada something sih dong gua gua masih belum bisa berspekulasi tapi English masih penasaran nih gua sama matanya si usia eh mata usia matanya si Sinpei sama kenapa usia bayangan itu bisa punya power untuk bisa kembali ke masa lalu gitu loh itu sih palingan ya tapi ya kita langsungnya kita mulai untuk episode ke sepuluhnya oke ini episode 10 kita mulai saja 123 hai hai sepuluhnya 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 Tata umai no kizunaka Sama makahete kure Mamura setekre Gok ngatau liriknya anjir Ichi do kurai Matahai jiritai no jiwo Kimi ga nela Kimi ga inai to Sonna la sugate ga mukou tekuu Kanashimi wa kataku aru tabi Puete ko Tata umai no kizunaka Oke kita lihat Kimi ga inai to Sonna la sugate ga mukou tekuu Oke mereka balik ya Oh ya tangannya Gue lupa tangannya si sinpei Dipegang sama yang emak Daripada bayangan itu ya Jadi berbekas kayaknya Dan gue gak tau tau Apakah ada efek sampingnya Oh hanya dia yang melihatnya ya Perempuan yang muncul di Ya yang cewek itu Masih misteri sih Kenapa gitu loh Hmm sama Jadi Seperti lumpur hitam Oke Dia gak punya banyak waktu Sisa data yang kupunya dan kebalik kesini Hmm Ya makanya dia balik lagi yang di Di pantai kan Kenapa dia balik lagi di pantai itu Karena itu tadi Tapi gue bilang kenapa dia bisa Dapat kekuatan kembali ke masa lalu Kenapa mereka itu gak mempertanyakan hal itu gitu loh Maksud gue Gue tuh bingungnya adalah disini Kenapa mereka itu gak mempertanyakan tentang Mereka berdua Kan istilahnya kan kalau sinpei sendiri kan Istilahnya dia juga pasti gak bakal bisa ngambil jawaban kan Maksud gue Kenapa mereka berdua itu gak mempertanyakan Kenapa mereka itu gak Bisa kembali ke masa lalu gitu loh Eh betul Bisa kembali ke masa lalu Udah tau kah Ada hujan Makan dibawain payung cuy Iya kan ada hujan kan Eh gue lupa emang ada hujan ya Oh iya Yang waktu pas dia nge-steady ini Nge-steady kayak yang bilang kalau misalkan Si Mio itu suka sama Ya itulah intinya Itu hujan tau Makanya dia sedihnya payung Ya inget kah Tokiko Kenapa Tokiko Oh ini sih yang mabok itu ya Siapa kamu Detektif Miura Kobayakawa 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 Aduh gue lupa aja Kobayakawa yang mana ya Yang kakek Eh bukan Dan Kenapa dia Aduh gue bingung banget Kenapa sih tau si Tokiko itu Tokito Tokito Tokiko tadi Dia ini apa tuh namanya Kenapa dia kayak khawatir banget gitu loh Kayak Besok pergi sama aku Pasti ada something tuh sama sama Tokiko Ini matang kosong ya Oh udah jadi itu Dijadinya jadi kalung Itu memang kagak kagak takut sakit apa Si Sio Itu namanya Soalnya Oh mereka kepengen ke yang rumah sakit itu ya Bekas rumah sakit kah Hehehe Iya emang mereka Mereka berdua mau masuk tuh ya Sio Asli yang mausio bayangan ya Oh ini mereka pernah masuk kesini tuh Sama para bapak kayaknya ya Oh iya si bapak si dokter ya Yang cukup dicuri gailah Karena dia kayak punya Something koneksi dengan bayangan Kayaknya apa gitu entah Masih menjadi misteri ya Kabah hutan sendiri Ya jadi maksudnya Sengaja dibuat angker dan lainnya Mungkin biar dijauhin Terus apa disini nih yang Bisa meleteksi keberadaan bayangan Baju tempur Ya keraaa Ya bagus ya Ya mungkin si So emang lebih suka kayak Orang yang lembut kayak Mio gitu Hmm Ya jadi Baju itu tuh kayak gak bakal menimbulkan bayangan lain gitu loh Haa 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 Komoknya jujur banget anjur Jadi pakai bak Mizuki itu biar gak menimbulkan bayangan lain Dan apa tuh lebih mudah bergerak Pinter sih si Usio Dia Dia tuh apa tuh namanya Memanfaatkan keadaan dia yang sekarang Dan memilih cara yang tepat lah gitu 1960 Ya masih ada something lah Oh ya Oh ya takut hantu ya Ya gue lupa deh sebenernya takut hantu ya Eh si Usio takut hantu Daya Ayo coba deh usia marah Medik Mercury Chlorida Raksa Chlorida tingkat 2 Tak dipakai karena sangat beracun Oke Kayaknya ini tempat meliti bayangankah Pasien lama ada resep-resep obat Flu berat bronchitis Stradar Jalan ini tempat untuk ini Apa tuh Ini tempat untuk uji coba bayangan mungkin What the fuck Apa itu anjir Patung Patung kayu Patung kayu Tangan kirinya membawa ikan Siabrim Bisa bikin bisnis ramai Dewa abisu Dewa nelayan Misteri-misteri baru anjir Ebisu perempuan Apa-apa Something Apa tulisan itu Apa tulisan itu Hiroko Hiroko Kenapa Hiroko Gua ngerti Tengah dewa-dewaan di Jepang Ya Hiroko sama Kenapa Hiroko sama dewa apa anjir Apa-apa Apa pernah di jadinya sebelumnya Tepunya tangan dan kaki Menyetelintah dan mengerikan Dewa keberuntungan Hmm Ada angin gak Nunggu sendiri lagi Album Gila deh banyak buat Mister yang bakal terungkap nih anjir Isigata Isigata keluarga siapa lagi Lupa gua anjir Oh ada kayak tempat rahasia ya Saya saja kurang untuk melidikinya Berarti belum semuanya ya Hahaha Hahaha Kau sejanji ya Simpe Coba dimanfaatin ya Wah gila Wah ilah dihancurin Hahaha Iya pasti ada something Hahaha Hahaha Wah udah disiapin apa Sinpei Gila Gila GG Sinpei anjir Hahaha Jadi kayak gitu lagi dalam Misi rahasia dikerjaan Pada makan Hahaha Tapi GG Sinpei Sudah mempersiapkan ya Emang itu perlunya gitu loh Maksud gue perlunya orang Kecekatan di dalam tim Makan Gila Ape penuh anjir Hahaha Simpe Usia lucu banget anjir Sudah hamil Oh iya dia baru Ngeliat sih Ini kan ngeliat sih Gara-gara ngeliat sih usio Dewa Hiru ke punya anak Pindah miliki Kunci Ada suatu Jangan memakai rambutnya Kagi Ya kucing tadi Pintu rahasia tuh Aduh gila misternya makin banyak Aduh apa nih Aku merasakan aura bayangan Dari bawah sana Ada di bawah klinik iku Ya pasti ayah-ayah itu ada hubungannya sama bayangan Sebenernya bayangan ini apa gitu loh Berarti kalau kayak gini artinya Bayang itu udah kerjasama sama ayahnya si So Gila ini kayak berasa buat kayak game-game horror gini anjir Kayak masuk-masuk ke terowongan kayak outlast gitu anjir Pintu masuk hanya untuk bayangan Aura bayangannya Sebelah sana Oke Oh iya apa mungkin ini tuh Bayangan yang yang gede itu loh Apa mungkin ya Bayangannya gede tau gak Ya kata Eh Yang pokoknya Bayangannya gede itulah Kalau yang lu lihat ada festival episode apa tuh Mati-mati yang mendingin usio Masih bisa mengikut iku Kita mungkin akan bertemu lagi tanggal 24 Juni Saat peluncuran kembang api Gak bisa ngulak mati beneran Ya gak bakal ketemu lagi Gak 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 Wah Gak Gak Sedih Tenggara Anggara itu kayak lebih apa ya lebih kelihatan sifatnya gitu loh dia belak-belakan lucu sendiri udah hitam berbentuk manusia Oh jadi ada what the fuck ada tembakan sudah sangat tua dahulu kalau ada orang yang dinyapkan bayangan di sini ajar tikus gue pikir apa aja reng itu gue kayak apa ya suara tikus Oke jadi ke asal daripada kayak nih pasti ada ini kayak asal mula bayangan kayaknya nih kita lagi menjadi asal mula bayangan apa nih Aduh ajar dekat tiga bakop ada menahannya gila jadi kayak leon gitu sejajar gua dikop what the fuck kayak bayi gitu ya ya kayak bayi gitu dia bayi enggak kepala bisa merasakan bayi auramu Iya bisa jadi hasil bodoh gizho nah gerakannya gila aja taktikal gini lagi diam ini kayak bayangannya ini loh gue takutnya tuh bayangannya gede itu loh udah siap cuy enggak 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 iya kayaknya apakah dia kayak bayi gitu kan enggak takut aja udah mencium kah wu di langit langsung cuy oh langsung ada suara wu langsung ngindar cuy guling-guling wuah dia cepet banget anjir wuah ini jadi baseball gua hahaha jadi pukul cuy tapi nggak lah nggak ada ngindarnya Oh nggak jadi-jadi-jadi bayangan ah no aduh ajer membayangkannya sejak saat ada di bumi meninggal jadi itu kan pikiran tenang sinpe yang lain kayaknya ya pikiran tenang sinpe atau mungkin keberbedaan lain enggak pikiran tenangnya ya wuuh langsung nah wah gila langsung ya wuh oke nice hah apa itu ya asyik ya asyik kabar-kabar latihan menembak kemarin kan oh oh woi kenapa awalnya masih belum bilang oh jadi kayaknya bayangan lebih kuat lagi nih kayaknya nih ah kayak superling gue sih bayangan ini loh bayangan di festival itu loh yang gede nah iya kan bayangan bayangan yang itu bayangan yang yang tangan empat itu loh gue bertaruh nyawa nyatanya sih apa itu namanya sih luka penampilannya saja itu basliku ya iya jadi bekas dari apa itu tangan buntungnya atau tangan buntung yang dipotong sama Mio Mio bayangan sudah coba dan berhasil tidak berfungsi sebatas tiruan sebiasa lagi seberfungsi maka mesinnya asyik harus dilenyapkan lebih dulu sama aja dong bisa muka pintu listrik gas dan tenaga maka alatnya asyik harus dilakukan lebih dulu jadi kayak ada faktor lain lah kayak listrik kan itu harus barang salinan meskipun paku gas dan listrik usia bisa mengalirkan dengan data milik usia anjir unlimited dong GG juga jadi dia ya aslinya dihancurin tapi itu keuntungan daripada lu pakai copyan bayangan itu dia bisa diisi berkali-kali cuy aja kece juga keren loh sistemnya keren loh bau garam dekat laut what ada di sekitar kita udah banyak ada banyak Buse bayinya ada banyak cuy abis ya abis ya abis ya abis ya gantung aja oh my god oh my god why anjir nih nyanyi meseru seru banget aja rupak gagah beruntung sih nontonnya per minggu aja karena biasanya kali gitu gantung itu kayak gini gitu loh rasanya itu loh wow ah kurangkan lagu dulu lah nah nah nah國家 nah 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 na nah 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 na Nelanana 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 Sistem kairan su darkyadaralu nolangnya ya kuru, nakana kita lihat ini berikutnya apa judulnya kayaknya bakal ada tulisan judul sih habis ya ya hitam ya untuk episode ke berikutnya ada waktunya makan waktunya makan nanti judulnya gila dah ya itulah untuk episode ke-10 daripada summertime render jadi sini gua bakal ngulang-ngulang lagi seperti biasa episode ini jadi sepertinya memperlihatkan bahwa kayak lebih kepada kita mengeksplor asal mula daripada apa tuh bayangan sepertinya ya karena apa tuh namanya rumah sakit keluarga so ya tadi kayaknya ya ke organisasi so di sini tanya pas awal intinya ya mereka apa tuh namanya di sini si usiyo itu dia kehilangan ingatannya karena memang lagi sekarat waktu itu habis ngalahin shiori dan shiori kayak gak ada waktu untuk ngebunuh si usiyo bayangan makanya apa tuh namanya dia akhirnya membentuk tubuhnya lagi dan akhirnya dia balik lagi pas yang festival itu pas festival itu baru dia muncul lagi kayak gitu dan apa tuh namanya kok berbeda diantara festival jadi ini tuh menjawab apa tuh namanya kenapa di timeline-timeline sebelumnya si usiyo itu gak muncul ini tuh menjawab dimana usiyo bayangan itu apa tuh namanya memang sudah ditakdirkan maksudnya memang di timeline-timeline aslinya kalau usiyo gak bisa kembali ke masa lalu ya itu adalah dia bakal muncul pas apa tuh namanya pas di pantai pas festival gitu loh ini udah jelas gitu lah makanya di timeline-timeline sebelumnya dia gak muncul karena emang munculnya dia itu aslinya adalah yang pasti festival harusnya nah karena usiyo di festival itu kebunuh gitu kan akhirnya ketemu sama sinpe dan akhirnya sinpe kan akhirnya nyampe ke festival tuh sampai ke festival kan dan akhirnya ketemu sama si usiyo bayangan gitu kan dan akhirnya apa tuh namanya usiyo bayangan tadi itu apa namanya ini apa sih tadi ngomong apa sih ancur usiyo bayangan tadi dia akhirnya ya ketemu sama sinpe gitu kan ketemu sama sinpe dan akhirnya sampai ke yang apa tuh namanya sampai ke yang bayangan yang pokoknya semua manusia itu pada dibunuhin semua gitu kan nah itu pasti usiyo bayangan ini mati dia kan kembali ke masa lalu tuh dia mendapatkan ingatan daripada usiyo yang di masa depan usiyo bayangan di masa depan nah pada situlah dia akhirnya mempercepat healingnya dia mempercepat healingnya dia dan akhirnya mengubah masa depan dimana yang harusnya dia muncul pas waktu festival tapi dia mungkin mempercepat diri mempercepat healingnya dia dan akhirnya muncul pas di hari pertama sinpe pokoknya di hari apa tuh namanya di hari apa tuh nama gue lupa hari pemakamannya si usiyo yang asli gitu makanya kayak gitu makanya nggak muncul di temen asli kemungkinan ada di sini gambarnya adalah usiyo itu muncul di pas apa namanya di pas festival aku membentuk kembali tubuhku dari sisa kita data yang kupunya dan kembali ke sini bilang kayak gitu kan jadi dia itu muncul pas festival ini gue nggak tahu tapi yang jelas apakah mungkin usiyo bayangan ini bisa jadi juga dimana usiyo itu yang muncul di hari pertama yang amasin P gitu kan hari pertama yang kayak seperti episode berapa tuh gue lupa pokoknya yang hari pertama tapi dia itu bergerak sendiri bisa jadi tapi kan nyatanya dia lupa ingatan gitu kan maksud gue artinya apa tuh namanya ya dia membawa ingatan dari masa depan kira di masa depan ini dia apa tuh namanya di ingatan-ingatan masa depan tadi itu dia lupa ingatan tentang kenapa dia tuh bisa kenapa dia tuh nganceritain gitu kalau misalkan ada plotus itu ya kenapa dia nganceritain ke Sinpei kalau misalkan dia itu dapat kekuatan dari mana soalnya sampai sekarang gue bingung banget masih belum terjawab ya berarti hatinya si usiyo bayangan ini tuh dapat kekuatan kembali ke masa lalu itu dari siapa gitu loh sama si Sinpei jelas itu mungkin nanti ya mungkin ada hubungannya dengan nama yang emak para bayangan itu lah ibu daripada para bayangan itu itu nanti mungkin tapi yang jelas disini masih gak jelas kenapa bayangannya si usiyo itu bisa kembali ke masa lalu gitu loh apakah ada hubungan feeling gue sih ada hubungan sama yang ibu para bayangan sih feeling gue nah disini akhirnya kita pergi ke klinik tua jadi klinik yang di waktu itu tuh dipengen dijelajahin sama si usiyo usiyo sama usiyo aslinya sama usiyo bayangan gitu kan nah ini yang gue bingung di sini nih ini salah satu apa tuh namanya yang cukup gue bingung besok ada festival jadi kita gawat kalau cuacanya tidak cerah nih terus dia bilang kayak gini dia kan enggak punya Jukata kan Apakah mau pergi ke festival Mio sekarang bukan waktunya memikirkan itu maksudnya makin itu adalah karena dia waktu itu apa tuh si kakaknya dia kan habis meninggal makanya dia pikir kayak ini bukan waktu yang memikirkan hal itu terus bukan begitu tersebut untuk mengkaya si tadi kasih yang yukak tahu saya nama saya lupa itu minta maaf karena kira dia bilang aku tidak punya Jukata soalnya gitu kamu tidak perlu cuma soal itu aku bisa pinjamkan yukataku yang cocok untukmu Tokiko namanya ya oke atau disini ya Nah disini gue bingung nih kenapa kenapa sih Tokiko ini begini gitu apakah dia punya masalah lain gitu loh nah terus dia megang tangan aku mohon Mio besok pergilah denganku nah ini pasti Tokiko ini ada something nih Tokiko ini pasti ada something kan kita baru kekenal Tokiko itu pas di festival itu kan pas di festival dimana kita ketemu pas dia udah pakai yukata bareng sama Mio gitu kan nah disini tuh artinya disini kita bisa ngeliat nih kalau misalkan si Tokiko itu pasti ada masalah nih something tuh udah udah dia kayaknya kayak pengen banget gitu loh Tokiko Hai bajuku basah kuyuk terus tak ada kayak kayak kesel gitu apakah anak-anak pulau ini anak-anak pulau ini berarti kayak kayak nih orang-orang luar kah anak-anak pulau ini kayak anak orang luar dek feeling gua Iya tunggu dulu Mio Hai siapa kamu gitu kan Akhirnya denganku peserta something nih kayak apakah di feeling gua nih ya Apakah dia tuh takut cowok maksud gua dan akhirnya suka cewek kan biasanya kalau kayak seri-seri kayak gini kan biasanya ada something explicit gitu kan maksudnya something yang berbeda dimana bisa jadi bahkan si Tokiko ini emang dia itu kayak suka sama Mio mungkin suka sama Mio dan apa tuh benci si cowok kalau kelihatan dari sini ya tapi ya kita bisa nyari kesimpulkan kita masih bisa melihat hal lain dimana bisa jadi Tokiko ini coba tertarik sama Mio gitu loh maksud gua dia tuh tertarik sama Mio tapi konteksa disini buka langsung kita pikirin kalau Tokiko ini bayangan aneh karena Mio bayangasi udah mati gitu loh gue bingung jadi apa sih ini feeling gua adalah si Tokiko ini suka sama si siapa tuh namanya suka sama Mio gitu mungkin ya tapi kita lagi lah kayak gimana siapa kamu terus sekiranya minta maaf ya maaf-maaf aku detektif Miura Wakayama Utara tetektif Miura apakah kalian kenal koba kawasan dan dari koba mark nah koba kok apa nih kok kok koba ya kawasan ini siapa coba cari ya koba ya kawasan apa tadi Summertime render gua bingung gitu loh Siori Oh keluarga Siori Astaga apakah ke dengan koba kawasan itu maksudnya keluarganya si Siori anjir gua lupa ya sorry what koba koba ya kawa Oke jadi itu kayak yang menyelidiki kasus koba ya kawa yang menghilang kayaknya nah pokoknya di sini blablabla ya blablabla ya blablabla akhirnya mereka pengen masuk dan yang gua amazing disini adalah apa tuh namanya dia itu nih setelah aku menurunkan sesuatu aku bisa berubah menjadi sesuatu itu berulang kali asal otaku masih kuat maka aku bisa terus menambahkan stok untuk ditiru ya jadi istilahnya apa tuh namanya kalau kalau bajunya semakin komplikated maka isi daripada kekuatannya dia otaknya dia itu istilahnya ya itu itu apa tuh namanya bakal lebih banyak lebih baik menggunakan space itu untuk hal yang lain gitu makanya dia menyimpelkan bajunya supaya dia bisa meng-copy hal-hal lain lebih banyak gitu kayak gitu lah intinya tapi disini gua yang mesajalah mesenya itu adalah dia itu apa namanya gunain baju baju itu tuh supaya dia itu bisa bergerak dengan leluasa dan karena ketika bayangannya di di apa tuh bakal ditembak itu kan kalau dia pakai baju yang baju yang istilahnya kayak baju yang agak gombrong atau kayak gimana kan artinya bajunya bisa ditembak juga gitu kan bayangan bajunya jadi istilahnya kayak apa tuh namanya ada pake baju renang gitu agar yang kelihatan tuh kayak kaki dan itunya jadi ketika kakinya pengen ditembak nih bayang kakinya dia masih bisa ngindar pakai aslinya jadi itu lebih luasa untuk menggerakkan bayangannya ketika mau diincer kayak gitu dan mudga itu pinter banget sih usia pinter sih parah terus akhirnya disini ya tapi nggak fokus ya istilahnya emang ya so jujur ya dan sini pokoknya yang kita tahu adalah klinik ini tuh dipegang sama keluarga show Bapaknya show gitu kan dan sepertinya kita kayak ketah fakta yang cukup diketahui tadi itu adalah bahwa ada patung patung kayak Dewa Hiro Hiro apa tadi amanya gua lupa Dewa eh apa terus disini ada merkuri tuh seraksa di krolida tingkat dua kenapa ada tempat perhaya kayak gini gua nggak tahu nih apakah bakal jadi plot poin atau enggak jadi kerasa krolida tingkat dua ini sudah dipakai karena sangat beracun maksud gue kenapa tiba ada disini gitu loh dan apakah apakah mungkin maksud gue ini spekulasi gitu kan maksud gue apakah ayahnya si so itu mengembang biakan bayangan maksud gue memperkuat bayangan itu yang gua cukup curigai karena di yang habis festival kan ada kemunculan dokternya ayahnya si so gitu kan ayah si so bareng sama bayangan yang lagi duduk di kursi roda gitu pasti ada something tuh udah jelas banget tapi maksud gue apa gitu loh apakah dia baik apakah dia jahat gitu apakah dia sengaja untuk mengembang biakan bayangan atau dia itu memang peneliti yang meneliti bayangan gitu loh makanya apa namanya dia mencari tahu hal itu gitu disini bisa jadi tapi ya kita lihat lagi lah kayak gimana ke depannya ya terus flu berat bronchitis sadang paru-paru tak ada yang menyinggung soal wabah bayangan kayak klinik ini kan awalnya kan memang diciptakan untuk jadi apa tuh untuk jadi rumah sakit kan klinik gitu jadi kayaknya ini gak ada hubungannya kemungkinan tapi bisa kalau storytelling ini pasti ya itu jadi buat poin sih tapi kita lihat kehidupan kayak gimana ya atau sini muncul yang namanya patung kayu ini nah itu dewa apa namanya dewa-dewa Hiroko coba kita cari ya he dewa Hiroko dewa Hiroko itu apa dah Dewi Hiroko nama aku Hiroko dewa Hiroko summertime render nah soal summertime render jujur Kenapa cuy tapi takut spoiler charger Hai dewa Hiroko Kak nggak ada ya khusus the story of Hiroko the god of apa itu saya pokoknya S also not sb Sudekan dari awalnya mereka ngira kalau misalkan dia itu habisukan tadi situ ituhi dewa Hiroko gua atau apakah dewa Hiroko ini something tapi English Emang ada dewanya disana di Jepang tapi apakah ini dewa fiksi yang diciptakan sama pembuatnya summertime render tapi disini yaitu nya penampilan itu adalah mirip seperti kayak lintah terus dia kayak cewek gitu ya kayaknya ini berlawanan dengan Dewa Ebisu mungkin ya jangan sebagai Dewa keberuntungan bingung kan harus dipukai di belakang itu ada apa ada gunain bla 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 tadi gunain itu tetap dibalik pintunya tadi itu ada Hai apa namanya ada-ada pintu gitu kan nah baru kita dibagian bawah itu terowongan kayak gitu terowongan yang sepertinya ada hub gua atau terowong itu dibuat dari semenjak klinik soalnya aneh banget kalau misalkan gini loh lu ngebuat klinik tapi di bagian bawahnya itu ada terowongan maksud gua apa tuh namanya pas lu bangun ke pasti ada something dong maksudnya kayak apa sudah bangun di atas itu karena pas banget klinik itu dibangun di atas terowongan gitu loh itu yang gua bingung nih tapi terowongan ini pasti kayaknya memang sudah lama ada di sini apakah memang sudah lama atau memang diciptakan berbalangan dengan pembangunan klinik tapi feeling gua kayak nggak mungkin siswa kliniknya itu terowongannya cukup cukup besar dan maksud gua effort banget lalu bikin klinik yang notabene apa tuh namanya dibuat untuk lu jadi rumah sakit kenapa mesti lu bangun terowongan juga dibawahnya gitu juga kan aneh gitu kan gua yakin banget terowongan ini pasti diciptakan lama gitu loh kita lihatlah kayak gimana ke depannya nah ini kan ku dengar banyak-banyak terowongan yang digali semasa perang di pulau ini jadi saya seperti yang lebih sebelumnya teteh memang jelas disini diperjelasan masih so dimana terowongan itu memang diciptakan waktu jawaban perang oke tapi apakah bayangan itu udah jawaban perang ya apakah bayangan itu bisa jadi kayak gini anjir langsung-langsung seh gitu ya jadi bisa jadi juga bayangan itu adalah kita masih berspekulasi apakah bayangan itu adalah kan kalau lu tahu sejarah Jepang ya nih dimana Jepang itu kan istilahnya selalu yang namanya melakukan eksperimen eksperimen-eksperimen gila yang dimana apakah bisa jadi apa tuh namanya pulau ini itu adalah hasil daripada eksperimen Jepang itu tapi eksperimen-eksperimen Jepang itu kan selalu melakukan eksperimen gitu kan apakah waktu pas zaman perang itu pulau ini itu dijadiin tempat untuk eksperimen itu dan akhirnya hasilnya adalah bayangan itu apakah mungkin gitu maksud gua bisa jadi ya tapi gua gak tau apakah dia itu bisa jadi dia itu bukan eksperimen juga bisa jadi itu kayak creature mungkin atau kayak alien mungkin kayak kayak venom gitu maksudnya masih misteri banget tapi kamu juga bakal lebih bagus sih maksudnya kayak apa tuh namanya dia itu ternyata adalah hasil eksperimen daripada jaman perang Jepang dulu karena Jepang itu kan selalu yang namanya kayak kalau misalkan lu tahu ya Jepang itu kejam banget lah kalau masalah eksperimen pas jaman perang dulu ya bahkan ya lu tau sendiri sejarahnya antara Jepang, Cina sama Korea gitu kan maksudnya mereka itu seleksi sama lain karena emang Jepang jaman perang gitu karena mereka itu ngelakuin banyak eksperimen dan itu emang suatu hal yang memang parah banget waktu jaman perang dulu gitu gak manusiawi lah ini pas eksperimen jaman Jepang dulu dan akhirnya apa tuh namanya mungkin ini tuh menggabarkan hal itu mungkin tapi kayaknya gak mungkin sih karena kalau seris Jepang ngerendahin Jepang sendiri itu aneh gitu maksud gua gak mungkin banget dia itu ngambil langkah berat dimana mengambil tentang eksperimen Jepang ke dalam serisnya gitu menurut gue ini pasti antara alien atau kayak creature mungkin atau kayak memang pas jalan jaman perang ternyata memang ada creature yang tersimpan disini pas waktu pas jaman perang memang sudah lama gitu ada disini atau kayak gimana I don't know tapi kalau menurut gua kalau tapi gak mungkin banget lah misalnya masih ya 30% lah kalau misalkan kemungkinan bayangan ini tuh adalah apa itu namanya hasil daripada eksperimen Jepang waktu jaman perang gitu kalau kayak gitu bakal masuk akal sih kalau menurut gua ya tapi kayaknya gak mungkin banget autor sama time render bakal ngambil apa tuh namanya langkah yang cukup berani kayak gitu untuk bisa menguak masa lalu negara dia sendiri gitu kan tapi ya kita lagi lah kedepannya kayak gimana ya terus akhirnya disini so juga harus mati-matian blablabla pokoknya disini adalah oh iya Oh God si beringat jadi jitu misalnya kalau lakukan kita mungkin akan bertemu lagi tanggal 24 Juni saat peluncuran kembang api Karena si Sinpe ini takut Kalau misalkan Ushio ini Kalau misalkan dia mati Dan akhirnya dia kembali ke masa lalu Takutnya Ushio itu malah baliknya itu Bukan ke saat yang sebelumnya Maksudnya apakah sistem cara kerjanya itu loh Kan kalau si Sinpe kan udah tau gitu kan Ketika dia mati maka Checkpointnya bakal maju sedikit demi sedikit Nah kalau Ushio ini kita masih belum ketahui gitu loh Kita mungkin akan bertemu lagi Tanggal 24 Juni saat peluncuran ke Bank APB Jadi malah dia tuh muncul Si Ushio bayangannya muncul pas Apa tuh namanya Pas Tanggal 24 Juni yang pas festival gitu loh Dan akhirnya dia istilahnya ya Pokoknya itu ya Sinpe maksudmu Si Ushio lucu banget aja Bukan di sini Ushio itu kayak Di fase-fase yang Bisa jadiin waifu dia Dia itu bisa jadi waifu gitu Gue kira banget si Ushio ini bakal naik sih Kalau gak naik parah sih Maksudnya ranking Karter-karter ceweknya Bukan di sini kira bertarung-tarung-tarung Dan di sini ada bayangan yang Kemungkinan di sini tuh bayangan Apa tuh namanya Bayangannya waktu itu tuh kayak muncul dari sini kayaknya Intinya Terus saya kira di sini baru Baru kelihatan kalau misalkan luka yang disebabkan oleh bayangannya Mio itu Baru muncul lagi sekarang Jadi kayak bayangan Dipikir dia tuh bisa mengkopi tangannya lagi gitu kan Tapi ternyata Cuma penampilan doang Tapi tangannya itu masih belum sembuh gitu loh Jadi Untuk sembuhnya sendiri itu juga masih belum jelas gimana caranya Tapi yang jelas Kita juga belum tahu gimana cara Bisa nyembuhin Tubuh daripada sebuah bayangan gitu kan Maksud gue Tapi yang jelas di sini pokoknya Apa tuh namanya Ushio kayak bakal berjuang ya dengan tubuhnya kayak gitu gitu Dan di sini salah satu Sistem yang gue kayak Amazing banget adalah kayak Kayak sistem dimana dia tuh bisa ngekopi barang mati gitu Kayak handphone atau kayak 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 handphone sih kayak Apa tuh namanya Tembakan tadi Tembakan paku Terus akhirnya mungkin listrik handphone atau kayak gimana Itu tuh bisa dikopi sama bayangan gitu loh Bisa dikopi sama bayangan Dan ketika dikopi Kalau bahasa barang aslinya dihancurin Maksud gue dihancurin dan dimatikan gitu Maksud gue dihancurin Maka yang bayangan ini nih Itu tuh bakal jadi bayangan asli gitu Maksud gue kayak bakal jadi alat asli Gitu kan Bakal jadi alat asli Dan bisa dipake Selama Dan itu bisa diisi lagi sama si Ushionya Maksudnya si bayangannya Jadi kalau lu ngekopi Apa tuh ngekopi barang Barang begini nih Dan Apa tuh namanya Apa bayangan tadi itu Apa tuh namanya Ngekopi Barang itu Dan barang itu nanti Barang aslinya dihancurin Maka Barang itu bisa kayak unlimited aja Selama ada bayangan itu Selama bayang itu Makan atau Mungkin makan kali ya Karena Ushionya kan udah mati kan Ushionya udah mati Dan disini tuh berarti si Ushion bayangan ini berarti masih Oh iya bener juga ya Gue itu pertanyaan gue sih Berarti apakah Ushion bayangan ini tuh Punya limitless terhadap kekuatannya Maksud gue adalah Kalau bayangan yang lain kan Ketika dia udah ngebunuh yang aslinya Maka dia bakal jadi Orang aslinya gitu kan Disini kan Apa tuh Dan apa tuh Si Ushion bayangan ini Harus Nyerep Ushionya yang aslinya Tapi Ushionya yang aslinya kan udah dikupur Berarti artinya si Ushion bayangan ini Alsan juga Kenapa dia itu gak bisa sembuh total Waktu pas Bekas serangannya Mio bayangan Itu bisa jadi juga Karena dia itu gak nyerep Tubuhnya Mio Gitu mungkin Nah disini mungkin gue gak tau ya Tapi itu cukup Apa tuh sistem yang cukup Keren sih Dimana lu bisa pake alat yang Dikopi oleh bayangan Lu bisa ngisi itu Pake kekuatan bayangannya sendiri Bisa diisi berkali-kali Itu keren sih anjir Maksud gue kayak Lu bisa Lu punya duit pencetak gitu Atau lu punya Pencetak apa ya Misalkan ya Alat elektronik gitu kan Maksud gue kan kayak laptop Atau kayak TV Lu bisa nonton dimanapun cuy Maksud gue ada listrik di dalamnya nih Lu bisa nonton dimanapun anjir Bisa dipake Atau kayak gimana Lucu gitu loh Keren sih Terus Tapi apakah kamu Mesti dicolak juga Tapi gue gak tau sih Tapi jelasin itu kan Intinya itu adalah Itu bisa nge-copy doang kan Saya bisa nge-copy gitu Tapi Cara kerjanya mungkin sama gitu Mungkin Tapi tadi dia bilang Pakunya bisa diisi Terus Jadi artinya berarti Semaunya si Usio gitu kan Ya gitu lah Tapi disini akhirnya muncul bayangan gitu kan Jadi di bagian bawah ini kayaknya Petempat berkumpulnya para bayangan Jadi kayak Wabah bayangan itu Disini tuh banyak banget gitu Naga cliffhanger Fuck emang Ya itu adalah yang terkespuluh daripada summertime render Ya itu adalah yang terkespuluh daripada summertime render episode ini bagus banget Bener-bener kayak apa ya Misterinya itu lebih kepada bayangannya Jadi kita sekarang menge-explore Klinik yang udah ditinggalin Yang awalnya pengen ditelusurin sama Bayangannya Usio sama Usio nya sendiri Tapi akhirnya waktu itu kan Gara-gara diserang sama bayangan Akhirnya mereka balik lagi Dan disini akhirnya mereka bertiga nih Sinpei Saw sama bayangannya Usio Itu mencoba untuk mengeksplorasi Mengeksplorasi kliniknya gitu Dan Apa itu namun gue Ini cukup Apa ya cukup Banyak pak misteri yang cukup terjawab Dimana Kita tuh akhirnya mengetahui bahwa Ayahnya Shaw itu Dia itu ada hubungannya sama bayangan Dan Apa itu namanya bayangan tadi itu Apa itu namanya Bisa dilihat daripada yang habis festival Dimana dia itu Kayak tinggal di tempat lain Apakah tempat tinggal di show Atau kayak gimana gue lupa Tapi yang jelas Kayaknya dia tinggal di satu pulau Atau di luar pulau Kayaknya di dalam pulau juga Dan Disitu ada bayangan yang pakai kursi roda Dan sepertinya mungkin aja nih Mungkin aja Ayahnya Usio ini sedang meneliti tentang bayangan Itulah Ayah Usio ini meneliti tentang bayangan Meneliti tentang bayangan Yang memang sudah ada kemungkinan Dari zaman perang Soalnya dia tinggal di bawah terowongan Yang memang sudah sedang zaman perang Atau bisa jadi juga Jadi ada tiga kemungkinan nih Pertama itu adalah Usio Usio nya Ayah Usio nya itu Memang Dia sendirilah Teteh yang menciptakan bayangan Gitu kan Ayahnya Usio ini Yang menciptakan bayangan Akhirnya dia itu ngebangun klinik Di bawah terowongan itu Tapi maksud gue gini Dimana Kenapa dia itu ngebangun klinik Di atas terowongan Dan kalau misalkan Dia itu Nyiptain bayangan itu Kenapa mesti di bawah Di bayangan Di Ya tapi bisa jadi Bisa jadi sih Dimana Apa itu namanya Dokter Usio nya itu Usio kan itu Hancir So So Men So Ayahnya So itu dia itu Yang nyiptain bayangannya Bisa jadi gitu kan Itu pertama tuh Yang kedua adalah Dia itu Meneliti tentang bayangan Kemungkinan yang kedua Gitu loh Yang memang bayangan itu Sudah ada sebelumnya Gitu kan Soalnya Apa itu namanya Cukup aneh Kalau misalkan Itu tuh udah menjadi Urban legend Padahal Ya ini bisa jadi ya Misalnya itu sudah menjadi Urban legend Di pulau itu Padahal Kalau misalkan Ayahnya Usio yang buat Saya belum seurban legend itu Karena Gue yakin banget Ayahnya Usio itu Mungkin masih Masih sekitaran Gak sampai Mungkin 20 tahun Baru jadi dokter Maksudnya gimana caranya Setelah 20 tahun itu Lu bisa jadi urban legend Gitu loh Maksudnya Pastikan dia perlu namanya Meneliti-meneliti Baru jadipun Saya mungkin Ngebas tahun kemudian Gitu Kalau misalkan Dia nyiptain bayangan Jadi itu adalah orang Yang misalnya Meneliti bayangan doang Bukan menciptakan bayangannya Gitu Itu yang kedua Terus yang keren Yang ketiga Apa tuh namanya Si Apa tuh namanya Bayangan ini itu Memang sudah ada Sejak jaman perang Dimana Tadi yang seperti gue bilang Sebelumnya Dimana Memang dia itu Apakah bisa jadi dari Eksperimen daripada Di pulau itu Masuk pas jaman perang Eksperimen pas jaman perang Atau memang dia itu Kayak creature Atau alien Atau apa itu Masih belum tau Kita masih belum tau Asal mula daripada bayangan Dan asal mula Daripada bayangan Yang menjadi Musuh utama Pas waktu festival Yang tangannya empat tadi Itu gak tau Itu muncul dimana Soalnya tiba-tiba Muncul begitu aja kan Kalau pas di festival Jadi kayak Dia muncul dari mana Dia siapa Itu juga masih aneh Gitu loh Dan sepertinya Di bagian Terowongan-terowongan ini Itu tuh kayak banyak Bayangan-bayangan baby Bayangan yang Entah kenapa Palanya itu gak ada Jadi Eh palanya tiga setengah Gitu Dan gue gak tau Itu tuh bayangan versi apa Apakah itu bayangan yang Spesial Yang masih bayi Gitu maksud gue Soalnya aneh gitu Maksud gue kayak Kenapa Gue masih bingung Karena kita baru tau Bayangan itu ada Dua Bayangan biasa Sama bayangan spesial Apakah bayangan Baby-baby ini Itu tuh adalah Bayi daripada Bayangan spesial Maksud gue Masih bingung lah Pak misteri masih banyak Tapi kita lihat lah Kedepannya kayak gimana Gitu ya Oke sekitar aja Untuk episode ke-10 Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Dengan juga Notifikasinya Oke sampai jumpa Minggu depan Episode ke-11 Gitu ini bakal 20-an episode Jadi Misteri Pasti bakal Masih banyak banget Karena memang Setiap episode Pasti kayak misteri Itu kayak Muncul Sekiranya muncul Point-point baru Muncul banyak Misteri of the season Itu adalah Sama time render The best Sama time render Oke sekitar aja Untuk episode ke-10 Terima kasih Bye